Ketiga tenaga kerja wanita asal Cibubur, Jakarta Timur ini rencananya akan dikirim ke Kuala Lumpur, Malaysia dengan melalui jalur ilegal untuk dipekerjakan di negeri jiran tersebut. Namun tim Renakta di Reskrimumpol da Sumatera Utara berhasil menggagalkan rencana pengiriman ilegal tersebut. Ketiga TKW korban pengiriman jalur ilegal ini digagalkan petugas Renakta Polda Sumatera Utara saat transit di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara sebelum diterbangkan ke Kuala Lumpur, Malaysia. Salah satu korban diantaranya merupakan anak salah seorang dokter di daerah Cibubur, Jakarta Timur yang turut diamankan petugas. Selain tiga orang TKW, petugas juga mengamankan seorang wanita yang diduga sebagai perantara untuk mengantar ketiga TKW tersebut ke Malaysia. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Kompenspol Andirian menduga ketiga TKW direkrut perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia PJTKI di wilayah DKI secara tidak resmi untuk dipekerjakan di negeri jiran itu. Tidak, kalau tadi sekilas saya tanya, itu agensinya dari Jakarta atau bahasa mereka agensi ya sebenarnya, tapi yang mengurus-mengurus itu. Di pekerjaan sebagai SPAC? Namun pihaknya belum bisa memberikan penjelasan terkait rencana penempatan ketiga korban di Kuala Lumpur karena para korban mengaku direkrut PJTKI untuk bekerja di perusahaan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara menambahkan ketiga korban TKW ilegal ini diamankan petugas Renakta Polda Sumatera Utara setelah petugas mencurigai rencana keberangkatan ketiganya di Bandara Kuala Namu. Sebelumnya petugas juga telah mengamankan tiga orang pelaku penyedia PJTKI ilegal di Medan yang berperan dalam menerbitkan paspor dan pengiriman TKW ke Malaysia melalui Batam. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.